Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para sedulurku semua Kali ini bersama saya akan menservis TV TCL TV TCL yang kaya begini Mungkin sedulurku semua sudah pada tau Lalu rusaknya TV ini seperti apa lor? Saksikan ya Tombol saya tekan Lihat lampu kontrol nyala dan mati Artinya TV nyala lor ya Ya TV ini ada gambarnya lor ya Gambarnya bagus Dan kayaknya gak masalah ya Tapi kenapa kok dibawa di bengkel ya Karena TV ini gambarnya kekuningan lor ya Gambarnya kekuningan ya Kata istri saya itu seperti giginya yang nyervis Itu kata istri saya ya Coba saksikan seperti ini Ya kuning banget Karena TV belum saya buka seperti itu Oke Mau saya cek dulu apa rusaknya ya Sebenarnya TV gambar kuning banget Seperti gigi saya Lanjut penulisannya Let's go Oke lor setelah kita bongkar TV nya Seperti ini penampakannya Saya kasih tau dulu ya Oke ini ternyata mati utuh ya lor ya Mesin TCL murni ya Coba saya cabut dulu mesinnya Seperti apa Seperti biasa kita cabut dulu mesinnya Kayak apa sih Yang rusaknya Kayak sudah dilem-lem ya mesinnya Tapi ini masih ori lor Ini masih punya TCL ori Memang mesin TCL memang kayak begini ya Seperti itu Iya Ternyata mesinnya utuh Bagus dan Ori Oke Lalu apa yang perlu kita cek lor Ya Yang jelas aja ya Kalau warna kuning itu ditegangan RGB ya Tadi warna kuning itu karena warna biru disini Gak mau keluar ya Saya mau telusuri dulu Apanya yang rusak Oke nanti saya share Supaya Pemirsa semua Pada tau Oke Let's go Oke lor Setelah melakukan penelusuran Beberapa menit ya Kita saksikan Mana yang rusaknya sih Seperti ini Disini lor Saya kasih tau dulu Sekali lagi Saya tekankan ya Ini untuk warna biru ya Ini untuk warna biru Terus Disini penyuplai resistor Dan ada transistor Ini semua untuk penyuplai Warna biru lor ya Saudaran saya kencangkan semua Ya Ini karena Mengencangkan soldaran itu Sudah wajib Kalau bagi tukang servis ya Sebelum mencari kerusakan Kita harus Kencangkan dulu Soldaran Soldarannya Apabila ada yang Kurang Atau kendur ya Perhatikan lor Disini Di basisnya itu Kalau kita urut-urut ya Kalau Aduh Maaf Kalau kita urut-urut Jalur ini Itu menuju ke kabel ini lor Ini kabel RGB ya RGB Setelah saya cek disini Bagus semua Saya urut lagi Sampai di kabel RGB ya Lalu kabel RGB ini Kemana lor Kesini Ke IC Kroma Ya tentu saja IC Kroma milik TCL Ya Seperti ini Seperti ini Mana itu Nah disini ya Disini Disini ada Tegangan Untuk Menyuplai Warna biru Kuning Dan merah ya Ada resistor 3 Ini menyuplai Warna biru Kuning Merah Nah Ini cara Tekstnya Gimana lor Seperti ini Lihat tester saya Aduh Tester saya Kelihatan gak Waduh Berat ya Gak kelihatan ya Karena Kamera saya Besarkan Nah seperti ini ya Saya mau cek dulu Tegangan di Red Green Bluenya Tester saya Disini Aduh Gak kelihatan lagi Bagaimana Aduh Angel ya Baiklah Kepada kelamaan ya Intinya Intinya Disini ada Tegangan 3,7 lor Di Red Ada 3,7 Green 3,7 Bentar saya Besarkan ya Saya ulangi lagi Di Red Ada 3,7 Di Green Ada 3,7 Dan di Blue ini Kosong lor ya Ternyata Ya Di blue ini Kosong Nah Kosongnya ini Saya cari tahu Dari mana lor Caranya Kita angkat Diodenya Satu disini Ini ada Sebuah Diodenya Diodenya Kita angkat dulu Ternyata Setelah Diodenya saya Angkat Ini tegangan Ada juga 3,7 lor Ternyata Berarti Mudah kan Diodenya ini Berarti Mati lor Karena Shot Menghilangkan Tegangan 3,7 Akhirnya Warna Birunya Hilang Oke Lalu Ini berasal Dari mana lor Kita urutkan Jalurnya Ini berasal Dari IC Chroma Oke Seperti ini Jadi cukup Mengganti Satu Diodenya Saja Itu Warna Biru Sudah Keluar Mudah Bukan Oke Setelah Setelah Penggantian Transistor Warna Biru Seperti ini Yang tadi Sudah saya Shotkan Saya ceritakan Coba saya Nyalakan TV nya Apa warna Birunya Sudah keluar Dan Gambar TV nya Tidak Kuning Lagi Seperti Gigi Saya Lanjut Kita lihat Dari depan Seperti apa Apa sudah Bagus Iya Seperti itu Lur ya Warnanya Sudah bagus Celing Seperti TV-TV Pada Umumnya Oke Iya Seperti itu Demikian Tadi Tutorial saya Mudah-mudahan Membantu Yang mencari Gambar Kekuningan Kayak Gigi saya Jangan lupa Like Comment Subscribe Saksikan Video Penelusuran TV-TV Berikutnya Lanjut Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh